tekstur dagingnya tuh seperti kalau karakter montong atau cani hampir tidak ada bijinya tuh, nyari bijinya aja susah banget hari ini kita akan melakukan unboxing durian kalau di Banyumas ini disebutnya durian cani tapi menurut saya ini sebenarnya durian montong montong karena dari karakter kulit sama duri dan buahnya tapi udahlah kita abekan saja soal nama yang jelas ini dari keperanjen Banyumas mereka menyebutnya sebagai durian sani atau cani ini baru jatuh kemarin di posisinya matang tidak boleh belah kita akan buka sekarang karakteristik dari durian montong sani ini dia warnanya tidak terlalu kuning tapi dagingnya sangat tebal sekali sangat manis tapi untuk rasa pahitnya rada kurang kita lanjut lagi ke flow berikutnya ini luar biasa dulu ini kecepatannya itu mantap sih selesai lanjut lagi ini karena saya mau makan sendiri jadi gak apa-apa pakai tangan kita lanjut lagi row yang terakhir sedikit susah kita lanjut lagi row yang terakhir row yang terakhir row yang terakhir semua sudah terbelah selanjutnya kita akan mengenai rasanya kita akan coba tes ketebalan duriannya tekstur dagingnya itu seperti ini kalau karakter montong atau cani ini bisa dibilang hampir tidak ada hampir tidak ada bijinya nyari bijinya saja susah banget tebal sekali lengket berlemak dan saya coba rasain ya hmm rasanya dominan sangat manis sangat manis sangat manis manis banget cuma untuk ngerasa pahitnya tipis-tipis aja cuman ini yang makan dijamin dua biji aja udah langsung kenyang dagingnya tebal sekali hmm 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 kecil sekali ini bijinya jadi jadi membeli durian cani ini menurut saya sangat rekomen dan sangat worth it karena mis penerganya diatas rata-rata durian lokal tapi memang dagingnya mungkin bisa 4 kali lebih banyak dibanding durian lokal biasa karena lokal biasa dia bijinya bisa 4 kali lipat dari ini 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 tipis sekali isinya cuman daging mantap luar biasa bisa jadi alternatif kalau durian bawar habis harganya jual lebih murah dibanding bawah wah ini nih yang kecil juga waduh enak dek wih makan apa dek banyak enak wih enak gak bum bum buah